12 ABK Tegbud yang berhasil ditemukan selamat dievakuasi ke Pelabuhan di Surabaya. Sementara di hari ke-6, Tim Sargabungan Basarnas dan Satpolairut Polres Sumeneb Madura terus melakukan pencarian tiga orang lainnya yang masih hilang. Di hari ke-6, Tim Sargabungan Basarnas dan Satpolairut Polres Sumeneb Madura terus melakukan pencarian tiga orang anak buah kapal Tegbud yang hilang tenggelam di laut sekitar Kepulauan Kangian, Kabupaten Sumeneb. Sedangkan 12 anak buah kapal yang berhasil ditemukan selamat dievakuasi ke Pelabuhan Surabaya yang pada awalnya akan bersandar di Pelabuhan Kaliangat akibat cuaca kurang baik sehingga pengevakuasi yang dialihkan. Kasihumas Polres Sumeneb AKP WDRT menyampaikan waktu proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang berlangsung selama 8 hari dan tersisa 2 hari lagi untuk pencarian tiga korban hilang tersebut. Di luar dari perencanaan tersebut, pihaknya masih menunggu perkembangan dari Tim Sargabungan Basarnas dan Satpolairut. Baik, kita dalam rangka pencarian korban kapal yang lost contact kemarin yang 12 sudah ditemukan dan 3 orang belum ditemukan sampai saat ini hari ke-6 ya. Hari ke-6 kita masih melakukan pencarian. Jadi untuk waktu pencarian itu selama 8 hari ini tinggal 2 hari lagi untuk proses pencarian. Dan sampai saat ini tiga korban tersebut belum ditemukan. Sedangkan untuk korban yang selamat 12 orang saat ini sudah berhasil dievakuasi oleh kapal SAR dan sudah dibawa perjalanan dibawa ke Surabaya untuk dipertemukan dengan pihak keluarganya. Tidak langsung ke Surabaya? Tidak, jadi langsung ke Surabaya. Jadi korban dibawa ke Surabaya, korban selamat. Kapal motor putra sumber emas tersebut diketahui berangkat dari Maluku Tenggara, tidak menuju Gersik. Namun saat melintas di perairan sekitar pulau Kangian Sumenap, kapal diduga diterjang ombak akibat cuaca buruk hingga karam.